Jangan lupa, Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 Pemilu serentak dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 Goal put bukan solusi Ayo memilih pemimpin Satu hari memilih menentukan lima tahun nasib rakyat Pada saat pemilihan, terdapat lima buah kertas pemilihan Buka kertas warna kuning, fokus di PDI Perjuangan Coblos nomor 5, Dr. Andes Yosef Umar Hadi MSIMA Pilih yang pasti-pasti aja deh Nomor 5 ya, sudah terbukti selama 20 tahun loh Terima kasih telah menonton! Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati dan saya sisai serta saya banggakan Legenam Pencinta Burung Perjico yang pada hari ini Menyemarakkan dan memeriahkan Lomba Burung Perjico Dalam rangka kampanye perdana Atas nama yang pertama tentu dalam rangka pemilihan presiden Atas nama Bapak Jokowi dan Bapak Kiayaji Makrup Amin Dan yang kedua tentu dalam rangka pemilu legislatif Untuk DPR RI Saya selaku talon anggota DPR RI Dari daerah pemilihan ke-8 Jawa Barat Meliputi Kabupaten Idramayu, Kota Cirebon Kabupaten Cirebon Dengan nomor urut 5 Nama saya Yosef Umar Hadi Dari PDI Perjuangan Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedikit-sedikitnya Kepada Bapak Guber Daya Negra Selaku Koordinator dan sekaligus Kompani Tia Dan tim sukses dalam rangka mensukseskan pemilu presiden Dan pemilu legislatif Terutama untuk pemilu presiden Yaitu nomor urut 01 Bapak Insinyur Joko Widodo Dan Bapak Kiayaji Makrup Amin Selaku wakil presiden Dan juga tentu sebagai tim sukses Untuk pemilu DPR RI Yakni Atas nama Dr. Anders Yosef Umar Hadi Saya pribadi Dengan nomor urut 5 Dari Partai PDI Perjuangan Kami menyampaikan dengan penuh rasa bangga Kepada sekenap masyarakat Terutama Bapak-Bapak dan Saudara-saudara sekalian Yang kini Berduyun-duyun Untuk mengikuti lomba burung Berkicau Sekaligus Untuk bisa Menyalorkan hobi Yang sangat konstruktif dan positif Terutama Kecintaan kepada satwa Kecintaan pada lingkungan hidup Kecintaan kepada Pindatang-pindatang Bangsa Indonesia ini Memiliki satwa Burung-burung yang tidak Tidak ada negara yang Sebesar dan sekaya kita Tidak memiliki Satwa Adikas satwa Terutama burung-burung berkicau Boleh karena itu Dengan senang hati Dengan sepenuh hati Saya mendukung Sepenuhnya Kegiatan ini tidak hanya sekarang Dalam rangka kamarnya Tetapi untuk waktu-waktu yang selanjutnya Akan terus dipertahankan Dan dikembangkan Bahkan Sebentar lagi juga Manakala nanti Boleh saya usulkan Bapak Presiden berkenan Untuk menyaksikan Dan membuka Lomba burung Secara Secara masal Terutama di Jabar 8 ini Di Cirebon Yang nanti pada Tanggal 5 April Beliau akan datang Di Kota Cirebon Dan Idramayu Amin, amin Mudah-mudahan Insya Allah Ya Karena Kita sendiri menyaksikan Betapa beliau Cuma sangat mencintai Burung Berkicau Di rumahnya ini Puluhan Burung Berkicau Yang ada di Rumah beliau Nah oleh karena itu Saya yakin Manakala kita usulkan Untuk ini kita tingkatkan Partisipasinya Kepada seluruh Warga bangsa Warga Cirebon Ini yang Nanti tentu Dengan Sorprice Dan hadiah Yang pasti lebih Menarik daripada sekarang Ya tentunya Nanti kita usulkan Modo arsunya Kemudian yang kedua Yang saya hormati juga Para mosmika Atau barangkali Usur kecamatan Dari desa Dan juga dari Panwas Kami menyampaikan Banyak terima kasih Atas pendampingan Karena sesuai ketentuan Peraturan undang-undangan Hari ini adalah Hari perdana Hari pertama Dimulainya kampanye Secara terbuka Dengan mengundang Sejumlah Masa Sebesar-besarnya Sebanyak-banyaknya Dengan sekali lagi Dan Seterbuka-terbukanya Kami mohon Untuk terus dikawal Para panwas Dan Pentuk Petukat-petukat Aparat-aparat Yang ada Dalam rangka Mengamankan Dan mencukupkan Ini semua adalah Amanat Daripada undang-undang Setiap Salon Anggota DPR Maupun juga Salon Presiden Itu Mulai saat ini Adalah kampanye Pendana Untuk bisa berkeliling Semarapun Bertemu secara Langsung kepada Masyarakat Berikutnya Saya mohon Dengan hormat Dan bisa Diteritakan Atau disampaikan Pada keluarga Masing-masing Untuk memilu Presiden Dan memilu DPR Jangan coba-coba Artinya Carilah yang Sudah terbukti Dan teruji Betul gak Yang sudah terbukti Dan teruji Memilih Memimpin Memilih Memimpin Yang memimpin Negara besar ini Kita tidak boleh coba-coba Harus Yang sudah berpengalaman Harus Sudah terbukti Dan teruji Demikian juga Untuk Jokowi 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 Apalagi Jokowi Jokowi Demikian juga Untuk Memilu Legislatif Begitu banyak Calon Yang Kita sampai Bingung Siapa yang harus Terbukti Yang sudah terbukti Dan teruji Saya sebagai Anggota DPRRI Sudah 4 periode Di Kabupaten Cirebon Dan Indramayu Sekarang akan Masuki kelima Saya di Indramayu Di Cirebon Timur Saya membangun Jembatan Gantung Di Celeduk Petan Menangani Abrasi Sumedisang Garung Dari Masa leman Terutama di Cihoe Sampai ke Tawaksari Saya juga Memperbaiki Bedung karet Di Tawaksari Yang nilainya 40 miliar Saya memperbaiki Kota Kumu Di kawasan Anggulu Sebentar lagi Di Pakuaran Saya akan Bangun BDU Dan Maka oleh Karena itu Belum lagi Di Indramayu Dan di Cirebon Bagian Barat Saya membagikan 5 ribu Rutilahu Untuk rumah-rumah Tidak layak Unik Itu kita Perbaiki Supaya menjadi Layak Unik Itu di Cirebon Timur Itu paling Banyak Ada 2 ribu Sampai 3 ribu Setiap Tahun Itu Dan seterusnya Kalau saya bercerita Berapa program Proyek yang sudah Saya kerjakan Barangkali mungkin Sampai Nasi Suri Tidak 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 Artinya Cari pemimpin Bila pemimpin Yang terbukti Dan teruji Tidak Terima kasih Saya kira Demikian Setelah Selamat Melanjutkan Sumbah Burung Berkito Ini Saya Mencukup Mari kita Terima Atau kita Teriakan Sama-sama Siapa presiden kita Siapa presidenku Siapa presidenku Siapa Anggota DPRR Nomor berapa Terima kasih Terima kasih Saya berjanji Untuk meneruskan Dan mendukung Kegiatan Nomba Burung Ini Sampai Nanti 5 tahun Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh